Pemirsa jelak Idul Adham 1444 Hijriah, hewan kurban mulai diburu masyarakat. Berbeda dari tahun sebelumnya, penjualan hewan kurban tahun ini mengalami lonjakan yang signifikan. Hari Raya Idul Adham 1444 Hijriah yang tinggal dua pekan lagi dirayakan, membawa angin segar bagi para penjual hewan kurban di kota Palembang. Bagaimana tidak, di tahun ini para pedagang mengakui adanya peningkatan penjualan dibanding tahun 2022 lalu. Saat itu penjualan kurban terkenala merebaknya virus PMK. Salah satu pedagang hewan kurban di Jalan Demalai Berdaun Palembang mengaku setelah 20 hari berjualan, penjualan hewan kurban mulai membaik setelah pada tahun lalu sempat anjlok akibat PMK. Bahkan peningkatan diprediksi mencapai angka 100 persen, mengingat saat ini kepercayaan masyarakat untuk membeli kurban meningkat setelah digencar vaksin. Setidaknya lebih dari 50 persen hewan kurban, baik sapi maupun kambing, telah dipesan masyarakat. Untuk penjualan hewan kurban, di tahun ini kelihatan kalau dari awal kita buka sudah kurang lebih 20 hari, itu ada peningkatan dibanding tahun kemarin. Dan sesama pedagang kurban, kita optimis di tahun ini ada peningkatan ya, dibanding tahun sebelumnya kan. Kalau di tahun sebelumnya kita ada penyakit namanya PMK, penyakit mulut dan kaki, dan tahun ini semuanya sudah bebas karena dipaksin kan. Saat ini harga sapi dibanderol mulai dari kisaran 17,5 juta rupiah hingga 100 juta rupiah per ekor. Sedangkan kambing dibanderol mulai dari 2 juta hingga 8 juta rupiah per ekornya, tergantung jenis serta bobot ukuran. Dari Polembang, Erwin Setiawan, INews, melaporkan.